Pak, Deka itu berarti sebagai berjudul atau bandar atau hanya? Oke, Pak. Banda ya? Kalau dari rukitan cerita yang disampaikan, Deka itu adalah bagian dari diri. Berarti bandar ya, Pak? Iya, iya. Kasus ditemukannya mayat dalam toren air menyita perhatian masyarakat. Devi Karmawan alias Depoy ditemukan membusuk di toren air di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kini terungkap fakta baru mengenai Devi Karmawan. Rupanya, Devi Karmawan merupakan bandar narkoba. Fakta ini terungkap saat Polsek Pondok Aren menangkap satu pengedar narkoba jenis sabu berinisial AA. AA ditangkap pada Sabtu, tanggal 24 Mei tahun 2024, di Jalan Puskesmas Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut dibenarkan ke Polsek Pondok Aren Kompol Bambang Askar Sodik, Rabu, 29.5.2024. Kalau dari runutan cerita, DK adalah bagian dari bandar, narkoba, ya benar, ujarnya. Bambang mengatakan awalnya, pihaknya berhasil menangkap AA setelah mengambil sabu atas perintah seseorang berinisial P pada Jumat, tanggal 24 Mei tahun 2024, di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dia mengambil sabu sama seseorang yang tidak dikenal oleh dia itu atas suruhan si P yang saat ini DPO. Ini orang Pondok Aren juga nih si P sebesar 50 gram, ucapnya. P, kata Bambang. Meminta AA mengantarkan barang haram tersebut kepadanya ke sebuah rumah kosong atau tempat depoy di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan untuk dibagi-bagi. Selanjutnya pelaku juga selain menjual juga pemakai juga. Di tempat yang sama. Di rumah kosong itu pada Sabtu kita datangi itu yang berangkutan juga melakukan pemakaian bersama dengan si AA sama si DK. DPOI sama si P dan sama si Dwi bareng memakai narkoba di situ, jelasnya. Singkat cerita, Bambang mengatakan saat pihaknya ingin menangkap para DPO termasuk DPOI, polisi tidak menemukan DPOI di rumahnya. Semua kita jadikan DPO, termasuk saat itu juga. Setelah kita mengetahui di rumah si D atau DK kosong, kita balik kanan. Saat itu juga, ya sudah, kita balik kanan dulu, cooling down, tuturnya. Namun, pada Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024, pihak kepolisian mendapat laporan jika ada sesosok jenazah di dalam toren air dalam kondisi membusuk yang diketahui adalah DPOI. Sampai jumpa di video selanjutnya.